. Manager tim Sriwijaya FC Hendrian Shah menyatakan, pihaknya telah menunaikan janjinya memberikan bonus kemenangan yang fantastis atas kemenangan menghadapi Persiba Balikpapan di babak delapan besar Liga 2 yang akan digelar di Pakansari Cibinong Bogor, Rabu, tanggal 15 Desember 2021, malam. Terkait dengan bonus, kata Hendri sesuai dengan komitmen jajaran manajemen Sriwijaya FC, bahwa bonus delapan besar ini tentu nilainya lebih besar, lebih fantastis daripada babak penyisihan. Hendri yang kesehariannya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sedikit mengomentari jalannya pertandingan saat mengalahkan tim berjuluk beruang madu itu. Tetapi apapun itu, Hendri meyakini bahwa pemain SFC memiliki mental yang sangat kuat. Lebih dari babak penyisihan sebelumnya, bagaimana Pak? Baik, terima kasih dulur-dulurku para supporter SFC yang sangat saya banggakan seluruh agak sumsel. Alhamdulillah, kita sudah memainkan satu game di delapan besar dan kita sudah mendapatkan poin tiga. Terkait dengan bonus, sesuai dengan komitmen jajaran manajemen Sriwijaya FC, bahwa bonus di delapan besar ini tentu nilainya lebih besar, lebih fantastis daripada di putaran satu dan dua. Nah, sebagai bukti dari komitmen yang kami lakukan di jajaran manajemen SFC, kami sudah merealisasikan tepat setelah SFC memenangkan pertandingan melawan Persibah Balikpapan, saat itu juga, di malam itu juga, sebelum meninggalkan Pak Kansari, pemain, pelatih ofisial sudah menerima bonus secara langsung. Pak Hendri Hansa, Pak Hendri Hansa sendiri melihat pertandingan melawan Persibah kemarin bagaimana Pak? Pertandingan melawan Persibah cukup menegangkan ya, karena memang di menit awal Sriwijaya FC mungkin masih penyesuaian dengan kondisi lapangan, cuaca yang sedikit hujan, kemudian memang pemain lawan sedang on fire ya, sementara kita juga masih beradaptasi, sehingga kita ada kebobolan di menit awal. Tetapi apapun itu, saya meyakini bahwa pemain SFC ini memiliki mental yang sangat kuat, jadi memang ada 2x45 menit di dalam pertandingan sepak bola itu. Nah, dengan strategi, dengan kemampuan fisik, kemampuan teknik, taktikal yang sudah mereka kuasai, yang dibimbing pelatih Kurnil ini, kami tidak begitu khawatir, dan sangat yakin bahwa SFC dapat bermain dengan baik pada akhirnya. Terima kasih, Pak. Laskar Wong Kito untuk meraih poin kemenangan agar lolos ke babak semifinal.